Good morning friends, welcome to Bahasa Indonesia Class with me, Miss Rosa. Today we are going to study about some topics. I will explain in bahasa. Let's get start! Topik kita hari ini adalah Wawancara menggunakan kata yang tepat Menulis informasi dari teks dengan kata yang tepat Menambah kosa kata dengan membaca teks Dan menjelaskan gambar seri menggunakan kata yang tepat Sekarang kita masuk ke topik yang pertama yaitu wawancara Wawancara adalah percakapan antara dua orang yang berlangsung antara narasumber dan kewawancara Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya Sebelum melakukan wawancara, hal yang harus kita lakukan pertama adalah membuat daftar pertanyaan Daftar pertanyaan dibuat dengan kata-kata yang tepat Kata-kata yang tepat itu disebut kosa kata Fungsi dari kosa kata adalah untuk berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan Berikut ini adalah contoh dari daftar pertanyaan Daftar pertanyaan menggunakan kata tanya ada enam kata tanya Yang pertama siapa, kemudian apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana Kemudian kita masuk ke topik yang kedua yaitu menulis informasi dari teks dengan kata yang tepat Setiap teks memiliki informasi Informasi itu dapat menambah pengetahuan Informasi dapat dituliskan kembali agar lebih mudah diingat Gunakan kasa kata yang tepat untuk menulis informasi tersebut Berikut ini adalah salah satu contoh teks Nah, informasi dari teks tersebut adalah Sayur dan daging adalah contoh dari makanan sehat yang baik untuk pertumbuhan Topik selanjutnya yaitu menambah kosa kata dengan membaca teks Membaca dapat menambah kosa kata baru Untuk mengetahui arti dari kosa kata baru yang ditemukan Dapat dicari di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Dan topik terakhir kita pada hari ini adalah Menjelaskan gambar seri menggunakan kosa kata yang tepat Cara menjelaskan gambar seri Ada empat cara Yang pertama amatilah gambar dengan tuliti Kemudian perhatikan susunan gambar berdasarkan peristiwa yang terjadi Selanjutnya, buatlah kalimat berisi penjelasan tentang gambar Dan yang terakhir, urutkan kalimat menjadi sebuah cerita yang utuh Oke, that's all that I can explain I hope my explanation is clear enough for you So you can understand our topics for today See you next time Bye